Pemerintah Kota Banjarbaru memfasilitasi penyerahan bantuan sembako dari minimarket Azahra Banjarbaru kepada dua pondok pesantren anak yatim serta pengajar TK Al-Quran yang ada di Kota Banjarbaru. Penyerahan bantuan secara simbolis ini dilaksanakan di ruang tamu utama Wali Kota Banjarbaru pagi tadi dan disaksikan oleh Wali Kota Banjarbaru Najmi Adani dan wakilnya Dharmawan Jaya Setiawan. Sebanyak 300 paket sembako yang berasal dari CSR minimarket Azahra dibagikan untuk mengurangi dampak sosial dari pandemi COVID-19. Bantuan yang juga ada diperuntukkan bagi Ustadz-Ustadzah melalui gugus tugas PCNU Kota Banjarbaru serta masyarakat yang membutuhkan atas arahan langsung dari pemerintah Kota Banjarbaru. Ini ternyata PCNU Kota Banjarbaru telah membentuk Satgas Corona COVID-19 dan hari ini kita mencoba untuk satu pergiatan kolaborasi di mana melalui pemerintah Kota Banjarbaru salah satu pengusaha minimarket Azahra kita mendonasikan paket dan kami salurkan melalui PCNU. Mudah-mudahan bermanfaat. Tujuannya, sasarannya adalah para Ustadz-Ustadzah yang guru-guru agama kita. Mudah-mudahan menghadapi bulan Ramadan ini cukup membantu kegiatan seperti ini. Tadi dua penukusan tren ya pak ya, dua penukusan tren, ada 200 paket, terus untuk KESRA 25 dan 75 untuk NU tadi ya, sudah kita serahkan. Kemarin memang hari Rabu kita ketemu dengan wali kota, kita menanyakan kira-kira nih kemana baiknya kita untuk menyerahkan bantuan biar tidak double dan tepat sasaran. Dan alhamdulillah Pak Wali Kota mengarahkan untuk keempat tempat ini dan mudah-mudahan ini berlanjut, bermanfaat dan berkah bagi Ustadz-Ustadzah juga, bagi semuanya. Dua pondok pesan tren yang menerima bantuan ini yakni Ponpes Al-Fatih Walimdat Batu Ampar Cempaka dan Ponpes Yatim Raudatun Nashi Inklurhan Sungai Besar Kota Banjarbaru. Banjarbaru TV, Nudin Ezu Khairi, Malapartu.